teman-teman name tag akan kita buat menggunakan word 2007 atau 2010 atau lebih besar mulai silahkan download nanti di durasi ketiga menit langkah pertama setting dulu page layoutnya dalam ukuran A4 dengan model landscape selanjutnya kita masuk di margin pilih narrow lalu insert kita pilih disini dengan ukuran B2 yaitu 126 mm untuk tinggi dan sedangkan untuk lebar kita menggunakan 79 ya kalau tidak pas tidak apa-apa 79,99 mm setelah itu kita masuk shape fill kita pilih gradient yang sudah saya siapkan nanti bahan-bahan nya silahkan download di durasi ketiga menit hilangkan outline nya kita duplikat dengan menggunakan kontrol ditekan kontrolnya setelah itu kita pilih format kembali lalu pilih shape fill lalu ada picture pilih motif ya seperti ini setelah itu kita hilangkan outline nya dan kita drag di masukkan ke dalam center selanjutnya kita akan buat logo gunakan shape tool dengan gambar lingkaran lalu masukkan picture disini logo untuk lingkaran dan untuk logo tergantung dari logo rekan-rekan kalau kotak silahkan kotak Oke kita rapihkan dulu seperti ini ya kalau sudah selanjutnya tinggal kita masukkan deskripsi dengan text box ya kita buat dulu wordart kita masukkan disini dengan tulisan beserta atau ke disesuaikan dengan kondisi di lapangan ya kita masuk text effect kita masuk transform lalu di bawah cari untuk efek silahkan bebas untuk teman-teman selanjutnya kita masuk di mode disini silahkan boleh untuk modelnya yang mana saja untuk merubahnya teman-teman bisa mengklik dua kali di tengah sehingga menjadi teks biasa kita rapihkan dulu ya ini juga sama jangan terlalu besar untuk logo kita naikkan sedikit Oke seperti ini kalau sudah sekarang kita masukkan untuk deskripsinya kebetulan disini yang kita contohkan yaitu tentang MPLS ya atau masa pengenalan lingkungan siswa sekolah sekolah negeri empat iya selanjutnya kita drag saja kita gunakan kurung kurawal kanan perbesar kita ganti warnanya menjadi warna oran ya masuk teks pil ya untuk mendapatkan file ini tulis di browser gg.gg garis miring nametag 386 gg.gg garis miring nametag 386 silahkan download semua file-nya tinggal dicetak atau mau dibelajar juga silahkan semoga bermanfaat disini lalu kontrol i supaya tidak menjadi italik tuliskan di bawah untuk tahun ajarannya tahun ajaran 2019 2020 kita blog lalu kita gunakan kurung kurawal kiri kita gunakan dengan tulisan warna putih masuk home kita hilangkan spasinya menjadi satu dan remote gunakan ctrl-e supaya masuk di rata tengah Oke sudah sekarang tinggal dimasukkan ini juga sama Iya ditengahkan dulu selanjutnya kita drag ini kita gunakan untuk menuliskan namanya nanti ya kita rapikan saja ini masih di tengah terus kita gunakan ctrl-l atau left atau kiri ini kita drag kita bisa gunakan file berwarna putih atau kita bisa menggunakan shape outline warna putih dan juga warna putih ya sama saja namanya kita hapus setelah itu kita rapikan dulu ya tinggal kita seleksi keduanya lalu ditekan ctrl-l sambil di drag sehingga menjadi di copy paste ini juga kita drag kita ganti menjadi created by osis ya created created by osis ya created by osis ya created created sama saja lah tinggal kita ganti menjadi warna putih kita paskan saja oke tinggal dirapikan belum ketengah ya kalau sudah rapi sekarang tinggal kita di seleksi di grup ini kita sudah punya textnya dan yang belakang juga kita grup setelah di grup ya yang ini A nya hilang kita perkecil menjadi kurung kurawal kiri ya menjadi ada A nya oke kita tarik kalau yang masih belum terambil kita masukkan di center saja jadi semuanya tepat di tengah kita grup setelah itu kita drag dan kita drag menggunakan kontrol sehingga menjadi copy untuk peserta A nya hilang kita grup dulu nanti kita rapihkan dengan eh teks klik dua kali kontrol A setelah itu kurung kurawal kiri sehingga berubah menjadi peserta ini juga sama kurung kurawal kiri ini juga sama kurung kurawal kiri sehingga di bergetir ya itulah untuk membuat nametag